Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Jadi, jika ingin kalian membeli kandang-kandang hamster yang kekinian, yang cocok untuk si hamster, yuk kunjungi di Hamster Gerbil Surabaya. Di sini tokonya, dan kalau kurang puas silahkan kepoin di Instagramnya ya. Jangan lupa follow, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Kabah Hamster. Oke, gimana toko untuk membeli kandang hamster, beserta perlengkapannya, serta hamsternya yang sangat lengkap itu? Di sini tokonya. Hamster Gerbil Surabaya terletak di Rungkut Majoyo Selatan 10, Blok H, nomor 3, Surabaya. Hamster Gerbil Surabaya menjual beraneka ragam jenis hamster dan landa mini. Hamster Gerbil Surabaya menjual perlengkapan hamster terlengkap, dan tentunya bisa kirim-kirim ke luar kota. Keren nggak tuh? Kalian juga bisa kepoin di Instagramnya, hamstergerbilsurabaya, dan belanja onlinenya ya di Sopi. Silahkan di klik di bawah ini. Belanjanya jangan lupa di hamstergerbilsurabaya. Dalam memelihara hamster, tentunya kebutuhan kandang adalah salah satu kebutuhan utama dalam merawat hamster. Nah, di sini jenis kandang hamster sudah merangkum beraneka ragam jenis kandang hamster, beserta kelebihan dan kekurangannya. Yuk kita simak baik-baik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Let's go kabars! Yang pertama ada kandang aquarium. Wah, di sini ada beberapa kelebihan dari kandang aquarium. Yang pertama, bisa memuat banyak hamster. Jadi kita bisa memasukkan beberapa hamster dengan umur kurang lebih dari 2 bulan ya. Seperti itu kabar. Lalu, enak dilihat setiap kita ingin melihat gerak-gerik hamster yang sangat-sangat lucu. Karena kan, ya, terawang gitu loh. Namanya aja aquarium ya. Selanjutnya, dapat di-setup dengan berbagai variasi aksesoris. Jadi kita bisa memasukkan beraneka ragam, itu ya, aksesoris hamster. Lalu, ukurannya cukup luas dan mudah untuk dibersihkan. Selanjutnya, dapat digunakan untuk hiasan. Jadi kandang aquarium di sini bisa digunakan hiasan rumah ya kabars ya. Baik itu di kamar, lalu bisa saja di ruang tamu. Seperti itu. Selanjutnya, harganya pun terjangkau kabas. Mulai dari 100 ribu hingga, kalau kalian ingin yang gude banget, itu 500 ribu ya. Kalian bisa membuatnya sendiri. Selanjutnya, mudah dicari. Wah, gampang banget kalian jika ingin menggunakan kandang aquarium ini bisa membelinya di toko-toko terdekat. Wah, keren nggak tuh? Selanjutnya, segala aksesoris mudah digunakan atau bisa dimasukkan ke dalam aquarium ini sendiri kabars. Lalu, tempatnya cukup aman dan nyaman. Namun dengan catatan, aquariumnya tertutup ya kabars ya. Dengan adanya ventilasi udara. Namun, dari banyaknya kelebihannya, ada pun kekurangannya. Yang pertama nih, mudah pecah. Jadi, kesenggol dikit pecah deh. Wah, ini rusak autonya. Lalu, kurang aman apabila tidak ada penutupnya. Jadi, kurang aman banget untuk si hamster. Bisa saja kalau kita memiliki aquarium yang lumayan gede. Namun, nggak ada penutupnya. Ya, auto gampang banget untuk para pemangsa hamster untuk memangsa si hamster. Wah, serem. Serem sih. Lalu, sulit dibawa kemana-mana. Jadi, nggak praktis gitu loh. Jadi, kalau aquarium biasanya, yaudah kalau tempatnya di situ, ya di situ aja gitu. Nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah, dan pengeluarannya sedikit lebih boros. Waduh, ini dia. Jadi, kita membutuhkan bedding yang cukup banyak kabar. Jadi, auto kita harus sering mengganti beddingnya. Dan beddingnya itu juga banyak. Dan auto agak cukup meroge kantong kita lebih dalam lagi. Box es krim 8 liter. Harganya sangat-sangat murah kabas. Yang kedua, dapat digunakan untuk berternak. Terutama proses perkawinan hamster mini. Yang ketiga, mudah didapat. Yang keempat, hemat dan praktis. Yang kelima, mudah dibersihkan. Dan yang keenam, mudah dibawa kemana-mana. Namun, ada pun kekurangan pada box es krim 8 liter. Tempat yang sempit memaksa kita harus rajin mengajak bermain. Karena kalau nggak diajak bermain, bisa menyebabkan hamster menjadi stress. Yang kedua, tidak dapat diisi aksesoris. Karena tempat yang sempit itu tidak bisa diisi aksesoris. Yang ketiga, hanya dapat diisi 1 hingga 2 hamster saja. Yang keempat, jika kita kurang paham, merawat bisa membuat hamster stress. Jadi, jangan macam-macam kalian menggunakan box es krim 8 liter jika merawat hamsternya asal-asalan. Bisa membuat hamster stress dan bisa membuatnya mati. Serem kan? Dan yang terakhir, hanya hamster mini saja yang dapat memakainya. Jadi, kalau untuk hamster syrian, tidak direkomendasikan menggunakan kandang hamster box es krim 8 liter. Yang ketiga, ada kandang hamster galon. Waktu galon juga dipakai ya, Kak. Oke. Nah, di sini galon bisa dipakai kandang hamster. Kelebihan dan kekurangannya sama seperti box es krim 8 liter. Namun, yang membedakan adalah box es krim 8 liter digunakan untuk hamster mini. Kalau untuk galon, digunakan untuk hamster besar atau giant hamster atau biasa disebut hamster syria. Selanjutnya adalah bug. Idealnya sih kalau bug itu digunakan untuk menampung air ya atau menampung yang lain lah. Nah, di sini digunakan untuk kandang hamster juga karena kepepet, Kak Bas. Waduh, kepepet. Nah, di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama seperti kandang box es krim 8 liter dan tentunya galon itu tadi. Di sini kan juga, ini loh Kak Bas. Bugnya itu ada yang besar, yang auto tinggi dan ada bug yang kecil, auto lebih pendek dibandingkan bug yang besar. Dan di sini kita letakkan berdasarkan tingginya ya. Kalau besar itu saya letakkan hamster syrian, kalau yang pendek-pendek hamster mini-mini aja seperti itu. Jadi, kelebihan dan kekurangannya sih secara garis besar sama. Di sini ada kandang jeruji. Wah, kelebihannya sih mayoritas memang indah ya dan enak dilihat gitu loh. Dan kita bisa memasukkan beberapa macam hamster untuk masuk di kandang jeruji yang besar seperti ini. Namun, di sini pun ada kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Ya, ribet banget kalau kita membersihkan kandang jeruji yang satu ini. Dan harganya pun lumayan mahal. Namun, positifnya lengkap banget untuk aksesorisnya. Yang terakhir ada box S ke-8 meter modif dan kandang jeruji mini. Nah, di sini kandang ini kelebihannya sih praktis. Bisa dibawa kemana-mana dan harganya pun juga murah-murah banget. Dan hanya saja kurang luas ya. Dan ini memaksa kita untuk harus bermain-main dengan hamster setiap hari. Dan tentunya kalau salah penanganan bisa membuat hamster menjadi stres. Seperti itu kabar.